Karena kalau di kremasi pun biasanya dilarung kan si abunya. Abunya dilempar ke laut. Nah, itu kan dasar dari laut itu juga kan tanah atau bumi itu sendiri kan. Tapi memang sunahnya ataupun idealnya yang dianjurkan itu ya dikubur. Sunahnya? Iya, istilahnya. Emang ada istilah? Ngambil aja dari istilah. Enggak, karena Habib kan juga pernah ngomong. Kalau apapun agamanya kebaikan, kita ambil. Iya, enggak maksud saya kalau mau ngambil ya sekalian gitu loh. Lo kayak Desta lama-lama. Lo, mesti akrab kan dulu sama mereka. Iya. Gimana, anda baru-baru akrab sama dia? Aneh kan? Ya, untung gimana ramadhan doang. Kalau enggak. Eh, ini kan lima agama dulu yang resmi di Indonesia ya? Betul. Kalau pas kita sepakat apa tidak sepakat soal agama resmi dan tidak itu di Indonesia. Tapi kan dulu lima. Ini masih, wah. Masih, wah. Apa perbedaan yang dibicarakan? Nambah satu. Nambah satu. Nambah satu. Tapi yang nambah satu ini jujur di kalangan, kalau Habib kan emang Habib ya. Di kalangan anak muda pun, ini agama yang paling asing pelajarannya. Menurut gue iya. Iya kan? Gue setuju. Kalau Hindu kan mungkin di Bali gede kita bisa pelajarin. Iya. Buddha juga banyak lah. Menurut gue, mungkin paling minoritas ya di Indonesia ya? Ko Aldi? Iya, sekarang paling minoritas. Paling sedikit umatnya ya? Paling sedikit. Katanya tujuh ya terakhir? Tujuh? Tujuh puluh ya. Kira-kira berapa Ko Aldi? Ada ininya enggak sih? Ada datanya. Datanya terakhir itu 2010, 11 ribuan. 11 ribuan. 11 ribuan ya. Dari 250 juta penduduk. Dan pertama kali kalau gak salah diresmikan sebagai salah satu agama di Indonesia oleh almarhum Presiden Gus Dur. Iya, itu dihidupkan kembali sebenarnya di Gus Dur. Oh gimana ceritanya tuh? Kalau kita belajar dari undang-undang tuh, kalau misalkan di 1965 itu Kongucu udah masuk sebagai salah satu agama yang penduduknya cukup banyak di Indonesia. Oke, terus? Nah terus kan zaman berganti itu orang baru Kongucu hilang tuh. Nah Gus Dur ngidupin kembali agama Kongucu. Berarti tahun berapa tuh kok? Tahun Gus Dur itu berapa? 2010 baru, tahun 2000an itu baru mulai agama Kongucu mulai ada lagi. Baru ada mulai-mulai yang dia KTP-nya tadinya agamanya gak bisa Kongucu, jadi Kongucu. Dulunya KTP-nya biasanya apa kalau orang Kongucu? Beralih ke agama yang misalkan kayak Buddha ataupun Katolik kayak gitu. Loh, Anda manggil-manggil kok ada yang rusak? Kenapa? Oh! Anda kira ini kok 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 kok? Tadah! Enggak siapa tau mau bagi RCD? Enggak ini toko agama Kongucu. Gua udah pernah ketemu dulu, emang biasanya dipanggilnya siapa kalau tokoh agama Kongucu? Kalau tokoh agama Kongucu, kalau di Kongucu sendiri ada tiga tingkatan. Jadi ada Chowseong. Chowseong ini paling bawah? Ya, dari dasarnya Chowseong, terus ke Wense. Ke Wense? Ya, Wense. Gue nyebutin aja susah loh ini. Iya. Kita juga kadang-kadang berlimet juga nyebutin ya. Terus sama si Ese terakhir. Si Ese? Si Ese. Tiga. Apa yang membedakan ketiganya? Beda tingkatan itu, misalkan kalau misalkan Chowseong itu, dia cuma sebagai penebar agama Kongucu. Oh, Mubale kalau di Islam. Ustadz kayak gitu. Ya, Mubale. Pendakwa. Nah, misalkan Wense nya, dia guru. Jadi spiritualnya agak lebih tinggi. Oke. Nah, terus ya Ese, dia kayak pendeta atau kayak Kiai. Oh, gitu. Di agama Islam kan. Emang kalau di Muslim itu mirip juga kan, Pip? Ada tingkatannya enggak? Dari Ustadz, Kiai, Habib? Oh enggak, itu sebutan aja. Itu sebutan aja. Bukan tingkatan. Bukan tingkatan. Jadi ada Mubale. Mubale itu pendakwah. Iya. Jadi orang yang mendakwakan Islam. Mungkin kalau di Kristen, penginjil ya? Di Kristen apa di Katolik nih? Iya. Di Kristen mungkin. Kalau di Kristen saya kurang paham. Kalau di Katolik cuma satu. Ya udah, Romo. Oh, Romo. Sisanya ini. Anak, apa? Anak-anak apa? Eh. Kenapa anda nanya? Sorry, sorry. Apa? Bajunya kayak Romo kemarin. Romo kalau lagi bener, Romo begini. Pakai gini. Iya. Kalau yang gua tau sih Romo aja sih. Ini anak-anak sekolah minggu yang bantuin. Anak altar. Oh, anak altar. Yang bantu-bantuin. Yang bawa. Ini gitu. Kalau di Islam tuh ada yang kayak Kiai. Kiai itu yang sudah paham agama. Atau mufti yang paham hukum Islam menjadi rujukan. Kalau nanya hukum-hukum. Ada juga mursyid. Mursyid itu guru spiritualitas. Biasanya dia yang menggeluti bidang tasawuf. Tasawuf itu spiritualitas dalam Islam. Jadi kayak guru secara batin. Untuk membersihkan hati, menghiasi hati, dan lain sebagainya. Nah, tapi gua ketemu ko Aldi nih. Dimana sih? Pertama dulu konten di berbeda tapi bersama. Di noise. Oh di noise. Tapi waktu itu menjelaskan dirinya sebagai umat biasa aja. Oh umat. Berarti masih dalam belajar normal gitu ya? Iya dia dulu umat. Sekarang naik. Sekarang naik. Jadi apa sih sih? Cao Seng. Eh Cao Seng sorry. Padahal dulu umat loh dia. Umat saya. Umat ya? Maksudnya umat kong hucu. Sekarang Cao Seng itu. Iya betul. Iya memang Cao Seng sendiri tuh agak jarang tuh di Indonesia ya. Maksudnya masih bisa dihitung ada beberapa orang. Nah maka lagi diperbanyak nih yang Cao Seng. Maka tahun sekarang diangkat lah jadi Cao Seng. Diperbanyak itu diperbanyak umatnya apa mau ke Cao Seng ya? Nah Cao Seng ini untuk mendakwa umat biar masuk. Oh gila. Ancak-ancak gitu. Oh gitu. Takut ditarik-tarik kan gitu. Gak apa-apa. Gak bagus. Kita gak terbuka saling belajar satu sama lain. Ditarik untuk saling toleran mungkin. Gitu dong. Ditarik untuk nilai-nilai kebaikan yang mungkin ada di sana. Karena kita juga pelajari. Anda baru di episode terakhir ya begini ya? Nah enggak. Di awal anda tariknya. Ya karena dia tokoh. Karena anda kan bukan tokoh Katolik. Oh bener-bener. Tapi itu bener. Makanya gue kadang-kadang kalo di Dardador Katolik. Jangan tersinggung sama saya dong. Kan saya. Gak ada yang tersinggung. Bukan anda. Takutnya kan. Eh saya. Gak ada. Ini konten yang positif diapresiasi. Saya mau intermezzo dikit. Iya. Banyak DM saya. Ini gimana sih? Ini Jose ngabel Katolik. Lah. Kan saya bukan. Makanya gue bilang kan. Lo bawa romo. Dan akhirnya lo bawa romo. Tapi kalo ngomongin ini. Tiga jam ayo deh. Ada ahli ya. Ahli. Gelap. Memang. Gelap. Gelap. DJ termahal. DJ termahal. DJ terini. Bo. Saya tau semua. Tapi nih. Paling. Kesini suka. Sakit kepala kan. Apalagi tadi. Dari panas ke hujan. Itu gue benci deh. Cuaca itu. Panas. Panas. Panas hujan. Jadi kayak. Pilek. Kalo saya gak boleh tuh. Benci cuaca tuh. Jadi. Apapun harus disyukuri. Hujan pun itu adalah rahmat. Gak boleh di. Kutuk tuh. Saya ganti ya. Hahaha. Bukan benci. Males. Kayak jadi gak enak badan. Bip. Kadang siang. Pas pergi. Tiba-tiba. Hujan. Gitu. Tapi balik lagi. Ke Kualdi. Eh. Aku jadi enaknya manggil apa nih. Kualdi aja. Kualdi aja. Kualdi aja. Tapi. Kualdi. Eh. Kenapa ya. Konghucu itu. Identiknya. Agamanya orang Cina. Bener. Iya. Karena asalnya dari sana. Jadi kan. Turun-temurun itu. Orang-orang Cina. Itu dulunya agama Rucao. Nah. Terus dia. Mulai. Berkelana. Ke Indonesia. Lewat perdagangan itu. Terus identiknya dengan orang-orang Cina. Hmm. Nah. Tapi. Orang Cina sendiri. Maksudnya. Sekarang itu gak semuanya. Orang Konghucu. Jadi. Balik lagi. Ya memang. Kalau asal mulanya orang Cina itu. Ya tadi Rucao dulunya. Oh. Nah. Tapi karena peradaban. Akhirnya banyak orang Cina juga. Yang agamanya berbeda. Nah. Tidak semua orang Cina Konghucu. Tapi. Apakah semua orang Konghucu Cina? Kalau misalkan Konghucunya sendiri. Kalau di Indonesia sekarang. Udah banyak juga yang. Dari Tribumi. Oh iya banyak ya. Orang dari Jawa Barat. Misalkan. Yang dia aslinya. Suku Jawa. Nah. Karena iman itu adalah. Keyakinan personal. Nah. Itu kan pilihan. Jadi. Mereka tuh. Ada juga beberapa yang. Asli. Daripada Jawa itu. Ke agama Konghucu. Ke agama Konghucu. Iya. Gue pernah. Banyak Tribumi. Yang udah banyak di Konghucu. Ada beberapa yang. Udah. Ke Konghucu. Iya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Tengah. Gapapa. Setiap agama. Berhak menyebarkan. Agamanya. Tinggal. Orang secara berdaulat. Memilihnya. La Ikrah Hafiddi. Dalam Islam itu. Gak ada paksaan. Dalam agama. Nah. Tapi kalau mau login sih. Oke. Oke dong. Nah. Ini juga tadi. Soal. Biasanya. Dulu KTP nya. Buddha. Biasanya. Nah ini. Pertanyaan gue. Kualdi. Gue tuh pernah. Diundang. Oleh salah seorang. Cina. Yang penganut Konghucu. Untuk. Bukber. Di. Kelenteng. Di daerah Jakarta Barat. Atau Jakarta Utara ya. Yang jelas. Tidak kira Jakarta Timur. Alias Kondet. Dan di Depok. Gak kira. Gak kira. Nah. Itu. Katanya. Kelenteng. Tapi wihara juga. Gimana sih. Maksudnya. Memang mungkin. Kelenteng. Sekaligus wihara. Jadi. Umat Buddha. Sekaligus umat Konghucu. Iya. Jadi tuh. Kalau. Orde baru itu sendiri kan. Yang berbau Tionghoa itu. Dihapuskan. Dalam artian tuh. Kelenteng-kelenteng. Juga banyak. Yang di wiharakan. Karena tadi. Untuk bertahan. Supaya nggak. Dirusak. Ataupun. Tidak kena masalah. Akhirnya berubah. Kelenteng itu menjadi wihara. Asumsinya berarti. Kalau wihara. Rumah ibadah. Umat Buddha. Juga. Nah. Sementara. Tadi kelenteng itu. Rumah ibadah. Umat Konghucu. Cuman. Kalau di Indonesia ini. Tadi kan ada peradaban. Akhirnya. Kelenteng juga bisa dipakai. Untuk. Tridharma. Yang akhirnya ada. Konghucu di dalamnya. Terus. Ada Buddha. Ada juga. Taoisme. Tao saya. Saya udah pernah ngobrol juga. Sama. Ini. Salah satu. Entah tokoh. Atau umat. Taoisme. Itu juga orang pribumi. Iya. Dia pun sama. Harusnya. Di kelenteng juga. Karena tadi kelenteng itu. Asal mulainya dari. Tiongwa. Dari Cina itu. Nah. Cina. Terus. Orang-orang tadi. Perdagangan. Karena dia tuh. Kebudayaannya harus tetep diwariskan. Maka. Kelenteng itu. Salah satu tempat. Untuk mereka beribadah. Dibangun di Indonesia kan. Maka. Kelenteng itu sendiri unik. Di sana mungkin sebutannya bukan kelenteng. Cuman di Indonesia doang. Namanya kelenteng. Oh. Itu yang. Nama yang. Nusantara. Nama rumah ibadahnya apa. Kuali. Kalau di sana. Miaw. Miaw. Di mana. Di Kina sana. Di Kina. Kalau di sini tapi kelenteng kan. Di sini kelenteng. Karena tadi. Apa. Ada. Tridarmanya. Atau penggabungan. Ataupun. Apa. Ibaratnya. Kebudayaan Indonesia itu udah. Ikut. Peran di dalamnya kan. Tridharma itu artinya tiga kebaikan. Tiga. Ya. Kurang lebih. Darmanya kebaikan. Eh tapi ini kok Aldi kayaknya agak pilek. Aku liat-liat. Wah. Anda. Iya nih. Ini tinggal dihirup aja kok Aldi. Tuh. Enak loh. Enak kan. Iya. Seger jadi ya. Seger kan. Ada bau-bau lemonnya gitu. Seger ya. Ini memang hilangkan masuk angin. Ih kok Aldi. Kok Aldi. Kan kecuali kalau di Cina juga banyak kan ya. Obat-obat adisionalnya. Balsam. Balsam. Ini bukan cuman balsam. Herbal ini ya. Herbal ini ada empat. Tapi nanti saya jelas ya. Oke. Ini. Kok disini aku tutup dulu. Oke. Tapi enak ya. Enak wanginya. Masuk seger kan. Ini toko agama Kong Ho Chi. Dia suruh adli. Seger. Oh iya. Pantesan. Bentar. Emang kalau suruh jualan. Kok-kok-kok-kok nih. Gak ada lawannya. Gak ada lawannya. Gak ada lawannya. Kalau aku udah paling. Paling. Praster gue bisa ngelawan dia. Kenapa? Kan orang Padang. Gimana? Saingan. Eh. Karena di kampung gua tuh. Yang biasanya nguasain pasar. Itu kalau gak orang Padang. Orang Cina loh. Iya. Sama-sama memang kuasain. Perdagangan. Perdagangan. Dia cakep sekali. Apa. Pinter sekali. Tapi India juga kok. India. Apaan. India mah di little-little doang. India jago jualan. Sama kayak Arab. Little-little doang. Little Arab. Little. Apa. India. Maling juga. Jualan kain-kain gitu kan. Iya kan. Pak. Ini gimana kayak enak nih. Eh. Oke. Gue penyambungin. Koali. Aku tuh punya temen. Dari seribu ya. Ada dua lah ya. Kebanyakan soalnya kalau Chinese itu identiknya Buddha pasti. Nah. Dia tuh selalu bilang. Gue lupa dalam obrolan apa. Dia bilang yang diajar cuma lima. Ada yen. Ada li. Ada apalagi. Itu maksudnya apa sih? Oh iya itu. Dimaini pegang teguh itu apa? Jadi kalau misalkan di Konghucu. Dia tuh. Manusia difirmankan oleh Tuhan. Firman? Iya. Firman itu. Kayak apa. Ilham ya. Oh jadi ada kitab sucinya juga. Ada kitab sucinya. Ada kitab sucinya. Dan itu diakini datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Melalui nabinya. Oh. Nah. Ntar kita bahas ini. Iya. Tapi lanjutin dulu. Nah. Dari yen dulu tuh apa sih? Dari yen itu. Sebenernya. Tapi kalau di Indonesia-in cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dapat dipercaya. Nah itu Firman Tien tadi yang disebutnya watak sejati. Oke. Yang ada di diri manusia. Oke. Itu dasar manusia untuk berbuat baik. Untuk menempuh jalan suci. Li? Linya itu tadi kesusilaan. Oh kesusilaan. Kesusilaan itu artinya berbuat yang susila. Tidak susila ya? Tidak susila. Iya. Jadi perbuatan yang bermoral. Bermoral. Itu dari kata susila itu. Oh. Jadi yen, li? Kalo... Kenapa mau ngafalin? Ya kan? Gak belajar? Gue gak bilang gak belajar. Ngafalin anda. Ya. Yen, li. Kalo gak salah ci ya? Eh ci ya? Kita sendiri itu orang yang gak bisa bahasa ngandarin sebenernya. Muka doang cengwa. Eh. Asli condet kan? Seperti depok. Depok. Depok? Iya. Depok mana kok? Depok. Depok Margonda. Lah! Ketel. Dulu saya orang tua saya tinggal. Hampir sekarang masih di Margonda. Di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Ini gue berasa udah mudik sekarang. Gak bener. Orang obrolan di bis-bis kalo mudik begini. Wah orang Depok? Depok mana? Iya. Saya juga 18 tahun. Berarti ini Arab, China, India. Iya. Udah agamanya beda. Rasa beda. Wah toleransi sekarang sih. Wah. Kurang apalah lagi. Chinese, India, Arab. Besok kita undang yang lain. Kok tadi soal nabinya. Nabinya siapa kok? Nabinya itu kalo Eropa bilang Confucius. Oh Confucius. Gue belajar tuh Confucianisme di Filsafat. Filsafat. Itu 3 SKS tuh. Belajar tentang nilai kebijaksanaan di Confucianisme. Buker di Bindah Rating. Ya belajar. Belajar. Iya. Itu salah satu ajarannya tadi tentang watak jati. Yang firman Tuhan itu. Kalo di Indonesia yang tadi kalo mandarinnya. Tadi harus ngapalin lagi juga. Oke. Oke. Cuman yang jelas yang nabinya itu tadi Confucius. Satu itu? Sebenernya itu nabi penyempurna ajaran ru. Ajaran ru itu kan udah lama adanya. Dan disitu ada nabi-nabi sebelum nabi Confucius. Jadi puncak kenabiannya itu di Confucius. Confucius. Iya. Sebagai penerima wahyu terakhir. Yang menyempurnakan ajaran ru. Jadi ajaran koh ngucu sekarang. Dan itu ada kitab sucinya? Ada kitab sucinya. Dia terbagi dari beberapa bagian. Ada sesu. Dan ada 5 yang mendasari lagi. Sesu wucing. Wucing itu 5 kitab bagian. Satu kitab pokoknya itu sesu. Sesu ini kitab dasarnya. Terus wucing. Kitab 5 mendasari. Yang sebelum nabi kunci itu. Dia udah ada nih kitab-kitab ini. Nabi kunci ini kan nabi Confucius tadi. Konfucius tadi. Oh dia udah ada nih. Dua. Wucing dan kitab dasarnya. Iya. Dan itu masih berantakan. Nah nabi Confucius itu yang sempurnakan kitab-kitab yang lama itu. Ada kitab I Ching. Perubahan. Terus kitab Sanjak. Dokumentasi sejarah. Cun Cucing. Terus yang terakhir? Lici. Apa? Kitab Kesusilan. Oh banyak. Tapi Kong Wucu itu pecahan dari Buddha bukan sih? Maksudnya Korea tetap ada Buddha nya nggak? Nggak ada. Apa bener-bener beda ya? Beda. Dari ibaratnya itu penyebarannya pun beda. Kan kalau misalkan Buddha itu sebenarnya kan di Nepal. Ya. Sementara kalau Kong Wucu itu tadi di China. Anda di Nepal nya mentangkan si India Nepal gitu ya? Gitu. Kalau di Kong Wucu itu sendiri ya di China itu. Nggak asal mulanya. Oh bukan pecahan dari Katolik. Misalnya dari Katolik pecahnya ada ke Kristian Protestan. Ini beda ya? Beda. Bukan Buddha terus pecah ke Kong Wucu beda ya? Iya. Karena nabinya juga tadi berbeda. Kalau misalkan di Kong Wucu tadi dikenalnya kan Confucius. Confucius. Oke. Terus penyebutan Tuhan nya nanti kan itu juga berbeda lagi. Iya. Oke. Ini beli gamis dimana? Lebih keromoh. Keromoh. Lebih keromoh. Kemarin Boris soalnya pake gamis bagus. Ini juga bagus. Iya. Ini pakean. Anda jualan gamis gini? Enggak. Gue menasaran. Menasaran gue nih. Ini pakean kebesaran agama Kong Wucu. Iya. Ini ibaratnya kayak atribut agama Kong Wucu. Oh. Ada gini juga. Selendang-selendang. Selendang. Kan kalo di Indonesia itu kan semua di atributin kan. Oh iya. Iya. Ada rohan Sukung Wucu. Ciri khas jadinya. Ciri khas. Nah maka ada jubah. Ada juga holling thai. Oh ini namanya holling thai? Apa tuh holling thai? Dia itu kayak selendang yang mencirikan ini rohaniwan. Oh. Nah nanti ini perbedaannya ada merah ada biru kan. Merah itu untuk yang tadi suka. Terus yang biru yang duka. Oh kalo ke acara duka biru. Biru. Berarti login acara suka apa gitu ya. Iya bener. Iya kan. Kalo ke biru. Berduka. Berduka. Nah. Kenapa sih Kong Wucu itu identik sama naga? Jangan Dragon Ball tuh film propaganda Kong Wucu tuh. Iya kan. Gak tapi. Kalo agama Kong Wucu. Chinese itu emang identiknya naga. Kalo orang Chinese mau bikin tato. Pasti disini ada naga. Ada naga. Kalo di night club aja. Iya. Banyak logo-logo naga. Karena yang kebetulan owner pasti orang Chinese gitu. Tapi emang ada filosofinya. Kenapa naga? Kenapa gak kucing? Kucing apa sih sok tau lo? Kucing itu kan katanya hewan kesayangan nabi di Islam kan? Iya ini gak bicara Islam. Bicara Kong Wucu. Iya kan masih banyak binatang yang lain. Siapa tau di filosofinya. Kenapa naga? Iya. Naga sendiri dia tuh identiknya dengan tadi gagah perkasa kan. Terus juga kalo dikisahkan di kelahiran nabi. Konfusis itu sendiri. Dia dikelilingi dua naga. Nah jadi naga itu identik dengan tadi kelahiran nabi. Terus juga dia simbolisnya karakter yang gagah perkasa. Yang tangguh. Jadi maka naga itu salah satu yang jadi ikonik di Kong Wucu juga. Nah selain itu juga ada hewan yang terutama itu kilin namanya. Kilin itu hewan suci agama Kong Wucu. Dia berupa semacam kerusa. Nah itu adanya tuh ketika kelahiran dan wafatnya nabi. Dia baru muncul. Tapi Kong Wucu meyakini bahwa kilin naga itu hewan yang nyata ada di dunia ya. Maksudnya kalo gue baru tau loh bahwa itu keyakinan. Gue kira itu hanya kayak imajinasi orang naga. Karena naga itu berarti hewan yang diakini ada di dunia. Secara dokumentasi sejarahnya tercatat sebenernya. Tapi memang kalo secara pembuktian fosil segala macemnya memang kan gak bisa tertentu. Ya itu kayak kembali ke keyakinan. Kayak kalo di Islam itu ada burok. Burok itu kendaraan yang digunakan oleh nabi ketika Islam. Itu maksudnya hewan? Hewan. Burok. Burok. Jadi itu hewan yang menjadi kendaraan mulia karena dinaikin oleh nabi dalam satu perjalanan mulianya di Islam. Oh yang ke tujuh bukan sih? Iya bener. Itu burok. Oh ini naga begitu ya? Iya naga begitu. Jadi ya mitologi lagi sih ya hewan suci nya. Ada beberapa yang dipercaya mitologi agama Konghucu itu hewan suci nya. Burung hong itu kayak fonix. Nah berupa fonix gitu. Waktu itu buat tato keren tuh. Banyak. Banyak. Sumpit gue gak bercaya. Kalo ini gue hatam. Kalo ketempat tato pasti minta burung fonix dong. Bener-bener. Karena emang bagus bentuknya. Kemudian dia ngomongin tato-tato terus. Kalo di Konghucu boleh pakai tato? Tato. Ada beberapa orang yang pakai tato yang dipercaya itu kan sebagai simbolis tapi. Dalam artian. Tapi balik lagi kalo misalkan. Orang yang di tato itu akhirnya gak berbapi sama orang tua. Wah unat sekali tuh. Oh tidak. Karena basic nya itu merawat tubuh. Kalo di Konghucu ketika dikatakan merawat tubuh. Berarti dia bisa menjaga karunia. Tato kan nyakitin tuh. Ketika pasang sakit tuh kan. Udah ada jawabannya. Apa? Dibari nyakitin orang lain. Anda so ije juga. Enggak. Berarti itu kan kalo dalam muslim emang dilarang. Tapi kalo dalam itu tidak tertulis dilarang kan. Tergantung kembali kepada orangnya. Maka kalo misalkan orang tuanya yang jadi sedih ketika anaknya di tato. Nah itu gak boleh. Oh. Nah bapak lu sedih gak? Awalnya sih sedih. Nah. Untung anda bukan Konghucun. Awalnya dia cuma lama-lama kan yang penting kan. Humanity di kehidupan nyatanya baik kan. Bukan yang penting. Udah ya udah kadung mau gimana lagi. Sebenernya kan bapak gua iya juga sih ya. Udahlah. Ya emang. Bener nih kita. Dan apalagi tapi. Ada larangan gak yang spesifik? Dalam Konghucu tuh ada gak? Kalau larangan itu. Contoh misalnya makan-makanannya gak boleh. Kalau makanan Konghucu tuh bebas. Mau makan apa aja. Gak ada larangan di Konghucu. Babi boleh makan. Babi boleh. Malah menjadi sajian ketika persembayangan babi itu. Berarti tempat duduk anda harusnya kesana. Iya. Sama Dian dari satu kaum gitu. Iya. Homer. Alkohol juga gak apa-apa kan. Yang mungkin tidak berlebihan. Lu nanya gak gitu. Nah. Gak apa-apa kan. Bukan. Itu lu ada kayak mendikti. Lu bener lu. Kalau Homer gimana? Iya. Selama gak berlebihan dan gak merugikan diri sendiri. Masih oke. Bagus. 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 Karena kalau disana. Karena alkohol kayak gitu. Di Cina sendiri. Sebagai untuk penghangat. Bagus banget. Oh iya penghangat. Penghangat. Karena disana dingin. Disini. Lah. Kan kadang kalau nongkrong kita juga minum. Biar eh santai. Buangin dikit. Yang penting tidak berlebih. Yang penting tidak berlebih. Saya gak pakai alkohol. Santai. Ya kan. Malah lebih santai dari anda. Iya bener. Gue kayak kalau pengen ngobrol santai. Ngobrol santai. Kalau dingin hangat. Gue bawa pelosa. Kalau pelosa di kantor. Tapi ini kan ini kurang kehangatannya. Ini sangat loh. Ini hangat di badan. Eh tapi. Kalau temen-temen yang puasa kan. Eh bentar loh sebelum masuk kepuasa. Dalam Konghucu itu ada ritual puasa gak? Ada. Ada juga. Puasa itu istilahnya tuh. Kayak mencucikan diri. Nah tapi ada istilah lain itu. Itu cacai disebutnya. Apa cacai? Cacai itu berpantang. Yang misalkan tidak bernyawa. Dalam artian kayak misalkan daging daging. Vegan gitu. Nah dan selain itu. Selain makanan yang dipantang. Berlaku kalau di cacai. Tungguin dulu. Makanan dulu. Katanya tadi bebas makanan. Oh itu pas puasa aja. Pas puasa. Pas ritual. Pas ritual gak boleh makan. Gak boleh. Puasanya berapa lama? Puasa itu identiknya biasanya ketika mau tahun baru. Tahun baru Imlek. Imlek. Nah karena disitu ada beberapa ritual sampai menjelang King Tikong. Atau persembahyang kepada Tien. Nah disitu ada cacai terakhir itu ditutup sama puasanya itu. Gak makan. Pantang makan. Nah kalau cacai itu kan dia pantang untuk gak makan yang hewani ya. Yang berdaging gitu kan. Nah sementara kalau yang puasa murni dia gak makan gak minum. Apa aja? Apa aja? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nah biasanya dia dari pagi sekitar jam lima. Sampai setelah selesai kebaktian atau sembahyang. Gitu sekitar jam setujuh atau setengah lapan. Setengah lapan gak? Iya malem. Wah mirip itu dengan saya. Mirip. Cuma lebih lama dia. Tapi esensi puasa ini setelah jalan 25 episode bagus banget ya. Maksudnya dalam Islam, dalam Krista, dalam Katolik, Serta dalam Kongwucu, dalam Buddha juga ada. Iya. Berarti puasa itu emang baik. Baik banget Bahkan ya Baik banget Esensi baik bagus banget Ketika mewajibkan puasa Pakai kata kutiba Artinya diwajibkan oleh Tuhan Yang seandainya Tuhan gak mewajibkan Lo akan melakukan puasa itu sendiri Bahkan Sekarang kan ada intermittent fasting gitu Apa itu Bip? Jadi puasa diet Untuk kepentingan diet Dalam jangka waktu tertentu lo gak makan Tapi setelah itu lo boleh makan Sebebas-bebasnya Dan puasa bahkan lebih keren Karena Dalam waktu tertentu lo gak makan Dan ketika lo makan Tetap ada Aturannya Yaitu Kalau di Islam ya Ulu wasrobu walatus ribu Makan dan minum Tapi jangan berlebihan Jadi menurut gue Orang yang berakal Pasti akan berpuasa Bahkan hewan aja Kayak beruang aja tuh kan Setelah makan kan dia Berpuasa tuh Dia apa Hibernasi Jadi Menurut gue ya puasa itu Salah satu kayak Titik kumpul Semua agama Karena semua agama Mengajarkan tentang puasa Dimana Dalam satu kebaikan Seringkali Kemudian semua agama tuh Kumpul disana Bagus banget Yaitu kayak puasa Jujur gara-gara konten ini Gue baru tau juga Kalau pastinya semua agama Gue pikir kayak Hindu Buddha Kok ngucupun Gak ada puasanya gitu Kakak ada juga Karena itu bagus banget tuh Message-nya bagus Motifnya bagus Dan untuk apa-apa juga bagus Tapi Teman-teman yang puasa Pasti sempet ngerasa lemes kan Biasanya Alasannya lemes Pegel Bahkan Suka pura-pura pusing Atau pusing beneran Ah gak mau puasa Ah karena pusing Nah itu tuh bisa banget Dituntasin sama Pelosa ini nih Karena Pelosa ini Banyak banget manfaatnya Bisa buat Dikerok Nih Nah contohin coba Bisa buat dihirup Hirup Tapi kalau kita mager Kita hirup Bisa juga buat kerokan Nah ini kok Kalau dibuka Ini kok kok jago nih Balsam Kan orang Chinese juga suka pake Balsam-balsam Chinese kan Kerset Oh iya Orang jenis suka balsam Suka Suka ya gue Kita masuk ke segini Habisnya bisa kita bijit-bijit Jadi ini multifungsi Empat kok Banyak manfaatnya nih Banyak Pelosa tuh Manfaatnya lebih banyak Banyak apa-apa pun Dan ini favorit gue nih kok Karena kalau lagi ngobrol tuh Biar ininya lancar Karena ini gue tau ya Gue di luar dari Pelosa ini ya Emang hirup ini menurut gue Naik ke otak Otak encer Sebagai host Pertanyaan jadi lancar Ini tuh seger banget Karena segera nembus sampe kepala Udah gitu ini Gak membatalkan puasa Ya kan Bip? Iya dong Lo tau gak Karena gue kan kadang Suka kayak flu gitu Sering tuh di Youtube Kalo gue ngobrol Nah Makanya gue selalu pegang nih Pelosa nih Pas ada di sini Jadi karena lebih bantu banget Pokoknya jangan biarin Badan gak fit Menghambat puasa Dan amalan lo Selama bulan Ramadan Karena bener ya Bip ya Bulan Ramadan itu Katanya pahalanya Dikalilipatkan gak Bip ya? Iya Diantara cirinya Jadi masalah apapun Tenang aja Plongin aja Dengan Pelosa Karena Pelosa Citrus 4 in 1 Banyak fungsi Dan banyak manfaatnya Terutama di bulan Ramadan Gitu Bip Manfaatnya lebih banyak Daripada apa Abis semua Mudorot Mudorot Mudorotnya Mantap tuh Bener kan? Wah di atas episode 20an udah Mudorot nih Mudorot tuh artinya Keburukan Kerusakan Misalnya Homer Dalam keyakinan kita Lebih banyak Mudorot Mudorot Gitu Kan kita saling belajar Satu sama lain Bener Itu poin Belajar Yang saling belajar Bener Nah Kalau yang Betul-betul Dosa besar Di Konghucu Itu Apa Dosa besar itu Kalau di Islam ya Misalnya Menyekutukan Tuhan Kalau di Konghucu Bakti Jadi Intinya tuh Bakti ketika Misalkan Anak yang Tadi durhaka Pada orang tua Itu dosa besar Ketika mokhucu Jadi Anak yang berbakti Itu stigmanya Kayak apa sih Maksudnya Iya jadi Mama gitu ya Papa Itu gak berbakti Gue gaget Beneran tuh Iya ada loh Anak-anak Anak-anak apa tuh Bader Bader tau gak Bandel Iya Bader gitu Mama Aku mau pergi Itu Aku pulang jabat pagi Belom Belom itu Itu masih belum ada Iya Karena Konteksnya Belom tau Itu mengecewakan orang tua Atau gak Oh Jadi Jadi kembali lagi Jadi kembali lagi Ke orang tuanya Merasa Disakiti atau tidak Iya Kalau di Islam tuh bahkan Wala ta'kullahu ma'ufin Bilang Ah aja itu Gak boleh kok Ya sama Mengajaran tentang Bakti itu Iya Ketika tadi Dia membentak orang tua Orang tua yang sakit hati Ya itu dosa Oke Nah Kalau dia berdosa Apa resikonya Misalnya kalau di Islam Masuk neraka Nah Kalau di sini Sementara Kalau di Konghucu ya Istilah sebenarnya Dosa dan Pahala itu Itu sendiri Dia gak begitu Tertulis di dalam kitabnya Tapi yang jelas Ketika berbuat Jahat Akan mendapatkan Malah Petaka Ketika dia berbuat baik Akan mendapatkan berkah Nah Jadi Kiasan itu Nah tapi gak Mendikte orang itu Dia berdosa Ataupun dia Mendapatkan pahala Jadi analogi kayak Hukum karma ya Kalau gue baik sama koko Pasti koko baik sama gue Atau gue dibalas kebaikan Kebaikan sama orang lain Kalau gue nipu temen gue Nanti sampai gue akan ditipu Itu core Ininya ya Betul Tapi itu di dunia aja Atau sampai di akhirat Nanti Apa Meyakini kehidupan Setelah dunia Iya Akhirnya nanti ketika Di dunia itu Dia berbuat bajik Berbuat baik Nah Nantinya ketika dia Meninggal Akan ada pertimbangan Dia tuh akan Kembali kepada Tien Atau Tuhan itu Dengan sempurna Atau dia tuh masih Menjadi arwah yang Gentayangan Maka dalam Dalam kasusnya Biasanya umat kong hucu Itu selalu mendoakan Orang-orang Yang misalkan meninggal Supaya tadi Bisa kembali dengan Tenang Di keharibat Kebajikan Tuhan Atau di sisi Tien Berarti kalau Dia meninggal Gentayangan Terus gimana Agar dia bisa Kembali ke Tien tadi Itu dengan Didoakan Didoakan Maka Enggak dia sendiri Enggak bisa apa-apa Udah Udah enggak bisa apa-apa Jadi arwah keluarganya itu Makanya bakti Menjadi sangat penting Gue ngerti banget Karena Tadi gue agak bingung Kenapa bakti Yang paling utama Dan menjadi dosa besar Kalau diingkari Karena itu Maka kan Garis keturunan Ketika sembahyang itu Selalu Tradisinya Setiap saat itu Mendoakan orang tua Sampai akhirnya ada Misalkan cengbeng Atau sembahyang Jarak kekuburan Itu Itu saya Relate sekali Anda gak relate kan Ziarah kubur Karena kita Meyakini Mereka Saya relate Karena kan saya orang Jawa Kalau saya lagi pulang ke Jawa Pasti saya juga Ziarah kubur Tapi Bukan agama Tradisi 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 Jawa Karena kita meyakini Bahwa orang yang Sudah meninggal Itu dia Hanya hilang nyawa Tapi dia tetap hidup Di sisi Tuhan Dan kalau kita Mendoakan Maka kita akan dapat Keberkahan Dari sana Nah kalau kita Ngomongin upacara besar Kan kalau di islam Ada lebaran Ada lebaran haji Lebaran haji Ada Isra Mi'roh Dan lain Di Kristen pun juga ada Pasca Natal Nah kalau dalam Ajaran Konghucu Apa yang terbesar Apa yang dirayakan Ya secara Keimanan Konghucu Perayaan agama Konghucu Itu sendiri ada Tadi tahun baru Imlek Terus juga ada Tuan Yang Tuan Yang itu Identik Kalau tahun baru Imlek Itu identiknya Sama Kue Keranjang Nah kalau misalkan Tuan Yang Identiknya dengan Bacang Kuenya tuh Kuenya Kue Bacang itu Iya Kue Bacang Nah ketika Tadi Tuan Yang Banyak tuh Orang Konghucu Yang masak Bacang Atau Menyajikan Bacang Itu sebagai Ciri khas Di Tuan Yang itu Terus Konghucu Itu Kue Bulan Jadi yang Bulat Dia banyak Isinya Baris-baris Terus terakhir itu Ada Tangce Atau Dia tuh Kayak semacam Ritual di akhir tahun Yang dimana Dia Di musim dingin gitu loh Maka identiknya sama Onde Ronde Ronde yang anget-angget Karena musimnya dingin Karena itu tadi penanggalan musim Ronde Ini Ronde Jawa Itu Ronde Ronde kuah Yang kuah Yang dari jahe Oh enak Sehat Kayak pelosa Menghangatkan tubuh Kan ada bandrek Waktu itu Habib pernah ngomong Nah Kalau ngomongin Kulinernya Sehat Itu Soalnya ngomongnya Kuliner terus Gue kira Sehat Tadinya Tapi Bener Tapi Enggak Maksudnya Kenapa identiknya Sama kuliner Maksudnya Ya Lebaran ada ketupat Misalnya Korban ada makanan Daging-dagingan Tapi kan Ada kayak Ritualnya Ada kayak Sembayangnya Dan lain sebagainya Ini kenapa Kayak identik banget Sama Oh kalau Ini Makanannya ini Itu Makanannya itu Karena kebudayaannya Dalam artinya Disitu kan Itu ritual Penanggalan musim Yang dimana Tadi musim semi Identik dengan Tahun baru Terus tadi Di akhir kan ada Dingin Dingin kan Maka identiknya Dengan yang hangat-hangat Makanya Ronde Terus di musim Gugur Nah biasanya Itu berlimpah Makanan Terus daripada Dia Basti atau apa Dibikin Kue yang bisa bertahan lama Maka tadi Kue bulan itu Isinya kan variasi Ada misalkan Duren Terus coklat Terus segala macem Nah itu salah satu Untuk Variasi Membuat makanan Yang tadi Banyak itu Biar bisa bertahan lama Tapi ada Ininya sendiri gak Setiap itu Ada kayak Upacara Atau ibadah Atau sembahyangnya Tersendiri Iya Itu ada Persembahyangannya Jadi Kok Ngucu itu Persembahyangan kepada Tien tadi Berdasarkan musim Terus Persembahyangan kepada Leluhur Terus persembahyangan kepada Misalkan Malaikat bumi Nah itu ada banyak Persembahyangan ya Gama Kok Ngucu Ritual-ritualnya Tapi identiknya Kalau yang rutin Persembahyangan itu Di bulan Misalkan Satu bulan itu Ada penanggalan Satu dan lima Nah itu penanggalan Kungceli Penanggalan Kayak misalkan Ada hijriah Ada juga Masehi kan Di Kong Ngucu sendiri Itu ada penanggalan Karena kalendernya sendiri kan Kalendernya sendiri Karena mengurujuk kepada Imlek tadi Iya Betul Nah Jadi disitu rutin tuh Kalau penanggalan Satu dan lima Belas Imlek Maka umat Kung Ngucu Pasti melaksanakan Persembahyangan Tapi Kalau untuk Sembayang sehari-hari Pagi dan sore itu udah Semacam seharusnya Itu dilakukan Itu dikelenteng atau di rumah? Kalau sembayang sehari-hari itu Bisa dilakukan di rumah Karena dibayang Pake kayak Tio Dupa Dupa Yang gini-gini itu ya Betul Itu kalau dalam perayaan itu Di rumah kan tadi kan Banyak kulinernya Ada wine-nya gak kok? Gak ada Karena kalau Summer lagi Summer lagi Gak Kalau dalam Christmas Itu juga udah menjadi tradisi Beberapa Gue tidak ingin mau katakan Tapi dalam tradisi Christmas Itu udah pasti kita Sekeluarga ngobrol Sambil nge-wine Ini nge-wine Kita makan Menyambut hari-hari Christmas Kalau di Kung Ucu Pasti ada dong Kokko gak salah Eh lu jangan gitu nanyanya Pasti ada Pasti ada Biar dia menjelaskan Secara objektif Malu giring-giring Biasanya kalau orang Natalan Gitu Ayo kita pesan nge-wine Buat nge-wine seru Bukan buat Berlebihan Seperti yang kok bilang Pasti ada kan Ada beberapa keluarga Yang melakukan itu sih Ada kan Jadi ada juga yang memang Dia tuh gak melakukan Ada juga yang melakukan Maka tergantung kebiasaan Biasanya Tapi kan makanya Sumbernya itu gak dipermasalahkan Untuk minum Kalau kan gak berlebihan Maka yang keluarga Merasa itu Cuma tadi Buat ngangetin tubuh Yang melakukan itu Kok Percaya dewa gak kok Percaya Kalau di Kung Ucu Itu sebutannya Seming Atau roh suci Kalau dewa itu Karena telah berjasa Biasanya Berarti itu roh Dari orang yang dulunya hidup Berjasa Dan kemudian Diangkat gitu Kayak ini gak roh Apa kok Kekayangan gitu Kalau aku taunya kan Kayak dari cerita-cerita Kera sakti itu Ada kayangan Dewa ini Dewa itu Lalu kera sakti kok Iya kan Namanya orang gak tau Kemarin Kristen kok Home alone Ini kera sakti Loh iya kan dari film Film Nah Kita belajar juga Makanya kita menghadirkan Tontonan bernilai tuntunan Betul Nah bedanya itu Kalau di Kung Ucu Secara Dewa itu sendiri Gak divisualkan Seperti yang Tadi di filmkan Karena dianggapnya Memang Dewa itu Roh suci yang Ketika dia ada Dia punya sejarah Kayak Wan Kong Misalnya Contoh salah satunya Nah dia pernah berjasa Dimana Nilai kebajikannya itu Tentang Dia itu menjaga persaudaraannya Kebenaran yang dipegang Nah maka Dari sejarah itu Dia berpengaruh untuk Umatnya Akhirnya dia diangkat Sebagai roh suci Yang akhirnya sampai sekarang Itu didoain Mungkin gak kok Orang Kung Ucu sekarang Ketika wafat itu Nanti jadi roh suci Masih mungkin Masih mungkin Asalkan dia berjasa Asalkan dia berjasa Yang memang Dia tuh Kayak misalkan Gus Dur Gus Dur ada di beberapa Kelenteng di Jawa Timur Atau Jawa Tengah Itu disembayangin Di dalam kelenteng Karena dia Berarti roh suci itu Tidak mesti Dari Kong Ucu Dalam keyakinan Soalan Kong Ucu Justru kalau di Indonesia Roh suci itu Banyak yang dari lokal Ya memang dia itu Berpengaruh untuk Wilayahnya itu Dan disembayangin Gak mesti Kong Ucu Bisa jadi dia dari agama lain Iya Gus Dur itu kan Berjasa untuk Umat Kong Ucu khususnya Keren Maka itu Yang menjadi cikal bakal Kenapa Gus Dur itu Disembayangin di kelenteng Tapi kalau tadi ngomongin Meninggal itu Gue juga ada penarik Kan kalau misalnya Kong Ucu itu kan Kayanya biasanya Kuburannya itu Megah ya Itu orang Cina kali Nah Lu bedain Cina sama Kong Ucu Nah kan biasanya Kong Ucu identiknya dengan Cina kan Dan biasanya Emang kuburannya Bagus-bagus kok Emang kalau Orang Kong Ucu meninggal Diapain kok Di Kubur dong Enggak kan Bisa jadi Kayak dibakar Di krema Ada dua cara Ini jangan nyolor Anda udah salah Nyolor kiput lagi Bener ini juga ada yang dibakar Eh lu Biar Agak santai Pelosadu Ya bener-bener Ini gue sok tau Gue hari ini ya Iya Emang Buddha Bante Gue suka terbante Dia tuh ada dua cara Jadi dibakar Atau di kremasi Sama dikubur Nah Kalau misalnya tadi Identiknya Kuburan Orang Kong Ucu itu Gede-gede Itu sebenarnya tergantung Daripada Finansial keluarga sih Gue penasaran Kapan dikubur Kapan dibakar Oh kalau ini dibakar Apa itu Terserah kita milih Iya Tergantung permintaan keluarga Atau tadi yang amanah Daripada orang tersebut Dalam artian ketika dia punya Wasiat gitu kan Ketika Meninggal maunya di kremasi gitu Nah maka dilakukan kremasi Karena pertama secara finansial Kremasi lebih murah Daripada dia dikubur Oh Oh Aku kira lebih mahal Di kremasi Setau gue kremasi itu mahal Karena kan Kalau dikubur itu Butuh perawatan Sampai seterusnya kan Karena tadi Kok bisa Oh kuburannya Kuburannya kan harus diagal Oh kalau di Islam Biasanya wakaf Jadi diberikan Oleh orang yang Berkelebihan Untuk Kuburan masal Biasanya Oh kalau ini Karena bayar ya Karena bayar Kalau di Jakarta Iya sih Walaupun kuburan Islam Terus juga secara Tadi secara Memang Kebutuhan itu sih Tapi poinnya itu Permintaan daripada Keluarga Tapi di kremasi itu Emang biayanya gak gede ya Biasanya lebih Murah daripada Ya dikubur itu Tapi sebenarnya Substansinya itu Jasad itu Yang penting kembali Kepada bumi Sari bumi Karena kalau di kremasi pun Biasanya dilarung kan Si abunya Abunya dilempar ke laut Nah itu kan Dasar daripada laut Itu juga kan Tanah atau bumi Itu sendiri kan Dan dikubur itu Juga Jasadnya itu Kembalik pada tanah Tapi memang Sunahnya Ataupun Idealnya Yang dihanjurkan itu Ya dikubur Sunahnya Iya Istilahnya Emang ada Itu istilah Ngambil aja Dari istilah Karena Abie Bukan juga pernah ngomong Kalau apapun agamanya Kebaikan Kita ambil Ini maksud saya Kalau mau ngambil Ya sekalian Tanggung banget Lebih baiknya Utamanya Karena tadi Kalau misalkan Dia dikubur Itu kan masih bisa Selalu dijarahin Dalam arti yang Dikunjungin Kalau dikremasi Ya udah ke laut Jadi Gak ada Semacam catatan Kalau misalkan Dikubur itu ada catatan Keluarga Segala macem itu Jadi ketahuan Dia keluarganya Dulu Dari siapa Oh sejarahnya Lebih bisa diingat Dipelajari Dan Apa Apa Peninggalannya Lebih bisa Tervisualisasi Tapi dari sini Beneran kita belajar Si Kuali Kalau Kita awam banget Karena memang Emang Ini bukan Emang sedikit Sekali kan jumlahnya Nah Kuali Ada gak Rencana-rencana Untuk menambah jumlah Dengan kampanye-kampanye Ini lagi berdakwah Bener bagus Karena bener Kita semua beda Menuju ke kapal Yang tujuannya sebenarnya sama Kebaikan Nah gini Kuali Kalau ke saya Kayaknya sulit Nyaris mustahil Jadi Anda mau gue selesaikan Jadi gini Kuali Ini kan ada lima ya Iya Apa itu Ini Ren Ren Cinta kasih Cinta kasih Kebenaran Cinta kasih Cinta kasih Sama kita Sama Kebenaran Betul Kesusilaan Kebijaksanaan Dapat dipercaya Makasih kok udah ngajarin kebaikan Deal We Terima kasih Terima kasih telah menonton!